Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bunda-bunda kali ini Umi bikin mie goreng Ini dari mie kuah ya Kita pisahin bumbunya dulu Ini garamnya Udah dipisahin Lanjut Ini Umi pakai sawi ya Karena Lagi gak ada stok bawang Wortel ama kol ya Bisa pakai sawi Bisa pakai wortel ama kol Bisa pakai selera aja Ini Umi Biasa pakai wortel ama kol Tapi karena lagi gak ada Kita pakai yang ada di rumah aja Bismillah Ini udah ada bawang merah, bawang putih goreng Terus kita campuri bumbu Mie kuah tadi Garamnya Oke Biasanya Umi itu goreng Bawang merah, bawang putih Tapi agak ribet Jadi kita langsung udah goreng memang Biar masak banyak pun Sudah ada bawang merah, bawang putihnya ya Yang digoreng Itu biasa Umi pakai di nasi kuning juga Ini merica Merica Setelah itu Kita taruh penyedap rasa ya Ini kalau masak Harus pakai penyedap rasa bunda-bunda Kalau gak pakai penyedap rasa itu Gak bisa ya Bismillah Ya beda orang beda selera ya Mungkin bunda-bunda ada yang gak Kita nyelenggung Udah bersih banget Itu airnya udah mendidih Ini pakai hitam Panci yang legendaris Ini panci warisan teman ya Bismillah Kita rebusnya Jangan kelaman ya Bunda-bunda Rebusnya Setengah matang aja Karena nanti kita masak lagi Disukur Takunya agak kelendesan Oke Maaf ya bunda-bunda Ini agak Berantakan Karena Umi sambil pegang HP Oke Ini udah cukup ya Bukin HPnya Terus kita taruh Disaring Oke lanjut Ini udah Umi Saring airnya Udah ditapis Ini Bukin HPnya Kayak gini Habis itu Kita campurkan Kecap ya Kecap manis Jangan hasil Tapi Umi itu Pakai asal Isuit ya Atau madu hitam Gak tau ya Rasanya sama Atau gak sama kecap Karena Umi kurang suka kecap Ini ya Matu hitam Atau asal isit Kalau di Indonesia Mungkin Apa ya Kecap manis Gitu Sama kecap Sebenarnya Iya Cuma diperasa beda Pada Gitu Kurang Sama kecap Anca Sama kecap Sama kecap Sama kecap Sama kecap Sama kecap dulu dulu untuk mie goreng ini pecinta mie goa ya dari dulu ini mie goreng gua jualan aja tapi kadang mie masang kalau ada sisanya ini bagir kalau enggak dibuat begini ini kalau umi masak itu harus dibersihin sayang kalau lupa tapi kita belum taruh minyak kalau bawangnya digorengkan otomatis ada minyaknya Tia tapi jangan kebanyakan yang menggunakan disini enak campur minyak dikit ini kami pakai bawang goreng yang sudah digoreng jadi harus tambah minyak ya oke deh jadi deh ini karena biasanya pelanggan umi itu ada anak-anak di dunia pakai cabai kalau yang mau pakai cabai biarpun disahalan silakan tinggal harus juga ya kalau ini cabai itu opsional ya ini kadang anak-anak yang makan juga bunda-bunda Abi bikin telur dadah semuanya sudah oke sekarang waktunya umi bungkus-bungkus karena sudah ada yang iya umi yang kesempatnya api yang mana oh itu bikin telur satu sih oke semoga bermanfaat ya bunda-bunda ini resep umi ya nggak ada umi yang nggak ada punya orang-orang umi ikut nggak ini punya umi versi umi sendiri mungkin saja orang juga ada buat kayak gini ya tapi umi nggak tahu oke semoga bermanfaat ya oke